Saudara mahasiswa Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program video penuntun buku materi pokok. Program ini membantu Anda dalam memahami konsep atau pengertian dalam mempelajari buku materi pokok mata kuliah Ekonomi Pembangunan II. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM merupakan salah satu pelaku kunci proses pembangunan nasional. UMKM merupakan salah satu tumpuan utama pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja baru. Saat ini UMKM merupakan bagian penting dari perekonomian suatu negara. Ada dua pengertian yang berbeda mengenai UMKM. Pemerintah melalui Undang-Undang nomor 9 tahun 1995 memberi batasan terhadap usaha kecil yaitu usaha yang memenuhi kriteria 1. Memiliki kekayaan atau aset bersih 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 2. Hasil penjualan tahunan atau omset paling banyak 1 miliar. 3. Milik warga Indonesia. 4. Berdiri sendiri. Bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki. 5. Dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah dan usaha besar. 5. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum. 6. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang berbadan usaha yang berbadan usaha.